Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bisa masuk gitu. Oke, pertanyaan pertama langsung aja. Dari Tedo, sul kata boleh makan rumput gajah mini nggak? Oke, jawabannya boleh. Tapi pastikan rumput-rumputan itu tidak mengandung pesticida. Rumputan itu bersih ya. Karena apa kalau nanti mengandung pesticida, kasihan sul katanya. Nanti dia sakit ya. Atau yang terburuk bisa mati. Dicuci dulu lah gitu. Boleh, boleh. Tapi biasanya kalau sul kata nggak terbiasa makan itu, dia juga nggak mau. Karena terbiasa makan yang enak-enak. Kayak teman-teman aja kalau biasa dikasih makanan-makanan enak, dikasih makanan yang nggak enak, pasti nggak mau. Karena rumput itu kalau nggak biasa, mungkin nggak enak ya buat sul kata. Kalau nggak lapar-lapar banget, dia nggak akan mau. Kecuali sul kata yang tangkepan liar dari alam. Karena dia terbiasa makan rumput. Oke, next. Next dari Hoki underscore Torto. Sul kata baby tidur terus aman nggak om? Lagi jemur tidur. Lagi makan juga tiba-tiba ketiduran. Kayak kamu. Aduh, gini ya. Kalau sul kata baby tidur melulu, dia se-baby apa? Kalau emang dia baru lahir, memang dia kerjaannya tidur mulu. Baru lahir, terus masih ada ari-arinya ya. Kita sebutnya ek yok. Itu emang kerjaannya tidur mulu. Tapi kalau memang ek yoknya itu udah habis, dia udah mulai belajar makan, atau yang biasa sul kata yang sudah dijual di pasaran, itu kan udah sul kata yang udah makan, udah pup, ya udah bisa diperjual belikan. Itu nggak mungkin tidur mulu. Karena sul kata itu karakternya aktif. Kalau dia tidur mulu, merem mulu, lagi makan tidur, dijemur tidur, itu udah aneh. Ada kemungkinan sul kata tersebut mungkin sakit. Kalau sul kata sakit itu indikasinya gampang. Dia biasanya merem mulu. Tidur mulu. Dan stay di satu posisi di situ terus. Bahkan kalau dijemur nggak pindah, diem aja terus. Om David by experience bisa bilang sul kata itu sakit. Jadi lebih baik diobatin. Bawa ke dokter. Tanya sama yang lebih ngerti. Pokoknya dilakukanlah sesuatu untuk membuat dia tuh sembuh. Jangan malah didiemin aja. Nggak makan didiemin. Tidur mulu didiemin. Sakit didiemin. Yang terburuk kematian. Next. Next. Brai.jk. Om nggak berniat piara Indian Star. Indian Star ya? Om David suka. Dulu Om David pernah pelihara ada 10 ekor. 10 ekor Indian Star itu ya. Nggak tahu Om David memang nggak berjodoh dengan Indian Star. Apakah salah perawatan. Apakah memang Indian Star yang daya tahan tubuhnya nggak sebagus. Kura-kura sul kata lainnya. Mati semua. Satu-satu-satu. Nggak mati semua sih. Mati bergantian lah. Ada yang satu-dua mati. Terus beberapa bulan kemudian ada yang mati. Om David yang besar yang 10 cm juga mati. Akhirnya tersisa satu ekor. Dan itu dipelihara oleh abangnya Om David ya. Sampai sekarang udah gede. Udah jadi indukan. Female. Tapi belum ketemu jodohnya. Gitu. Jadi bukan yang mau pelihara. Agak sedikit traumatis. Dengan beberapa jenis kura-kura darat. Yang Om David mungkin kurang menguasai cara perawatannya. Jujur aja. Seperti itu. Oke. Lanjut. Lanjut. Dari Razik. Underscore Gladiator. Ada beberapa nih. Kura buat pemula selain CH sama RF. Mahalan Rusyan atau Hermani. Om lebih gampang pelihara Rusyan atau Hermani. Oke. Borongan. Banyak pertanyaannya ya. Jawaban pertama Om David. Lanjurkan Sul Kata. Sul Kata. Itu gampang dipelihara ya. Sangat mudah. Nah. Mohon maaf untuk pertanyaan kedua dan ketiga. Om David gak nguasain Rusyan. Gak nguasain Hermani. Om David gak pernah pelihara. Kedua jenis kura-kura tersebut. Om David juga gak terlalu suka sama. Kura-kura tersebut ya. Jadi Om David gak ada keinginan untuk nge-keep. Om David cuma suka Sul Kata sih. Jadi mohon maaf. Mungkin tidak memuaskan jawabannya. Tapi apa adanya. Seperti itu. Oke. Lanjut. Next. Chris Hadinata. Kura darat yang paling mudah dan yang paling susah dirawat. Yang paling mudah salah satunya ya Sul Kata. Kata teman-teman CH dan RF juga mudah. Tapi Om David juga gak pernah pelihara. Karena Om David juga gak tertarik. Karena mereka itu lebih omnivora ya. Makan. Kadang-kadang makan binatang juga cacing misalnya. Jadi Om David gak terlalu. Gak interes. Gak nguasain. Tapi katanya gampang pelihara CH dan RFK. Katanya. Kalau Sul Kata Om David sendiri udah lumayan banyak experience-nya. Dan Om David bisa atau berani kasih statement. Sul Kata tuh gampang sekali rawatnya. Jadi mendingan Sul Kata deh. Kalau untuk pemula. Oke. Lanjut. Aldo Bukti 04. Om hasil tanah kan belum ada yang netes? Ada. Tapi udah dijual juga. Sorry. Udah dilepas adob gitu. Ada yang booking juga. Sebagian besar masih ada sih telurnya. Belum pada netes. Desember kayaknya. Oke. Oke next. Tobias underscore ia. Om kapan collab sama Irfan Hakim? Collab sama Irfan Hakim? Siapa sih yang gak mau ya collab sama artis ya. Cuma setelah kan lagi covid ya. Ditambah lagi. Om David juga. Ya beberapa temen Om David yang deket juga kenal sama Irfan Hakim. Tapi Om David pribadi gak kenal sama Irfan Hakim. Cuma tau-tau aja. Jadi ya kalau memang berjodoh ya mungkin someday. Tapi kalaupun enggak ya gak apa-apa. Kita kan sama-sama saling mendoakan aja untuk yang terbaik. Iya gak? Iya gak? Iya gak? Iya. Lanjut. Next. Aldrian Rizky 18. Kalau kura-kura jamuran tipsnya? Wah ini nih. Kura-kura jamuran banyak yang nanya sama Om David. Tapi Om David nanya ke temen Om David yang dokter. Dia saranin kasih salep aja. Salepnya ya salep kulit biasa. Yang bisa kalian beli tuh kayak gentasimin, sagestan. Tapi kalian harus rajin ngobatinnya di tempat yang berjamur. Ya mudah-mudahan aja ampuh gitu. Oke? Selanjutnya. Next. Alfonso Theodor. Om David punya testudo hermany. Apakah mau diliput? Om David gak punya. Biasanya temen-temen yang punya itu kadang suka nitip iklan di Instagramnya Om David. Tapi Om David gak punya dan gak tertarik sih ya. Gak tau kenapa. Sama Hermani, Resyan, terus Cherryhead, Redfoot. Gak tertarik. Om David tertariknya tuh Sukata, Pardalis. Om David juga suka. Istar itu masih lebih tertarik daripada CH, RF, Hermani, dan Resyan. Om David juga gak tertarik sama Pura Emis dan... Apa itu satu lagi? Yang dari Indonesia juga. Om David lupa. Jadi Om David tuh sangat-sangat spesifik jatuh cinta sama kura-kura daratnya. Makanya Om David gak punya banyak peliharaan kura-kura darat berbagai macam jenis. Bukan yang gak bisa beli. Tapi gak ada waktunya. Bucanda. Bukan yang gak bisa beli. Tapi kita tuh hobi. Kita tuh harus bertanggung jawab sama binatang. Binatang tuh kan makhluk hidup. Jangan cuma mau beli, mau beli, mau beli, mau punya, mau punya, mau punya. Gak bisa rawatnya. Jangan seperti itu. Kasian merekanya. Harus tahu kemampuan diri kita. Jadi Om David cuman pelihara Sukata aja. Sama Pardalis. Karena suka juga sama Pardalis. Kita lanjut. Apakah pernah diliput nih belum dijawab? Diliput pernah beberapa kali sama YouTuber. Sama teman-teman Om David juga. Beberapa teman-teman dari YouTuber-YouTuber yang lumayan punya nama. Subscribernya banyak. Yang juga main binatang. Seringkali pengen ke tempat Om David. Collab. Tapi Om Davidnya karena Om David tuh gak full-time YouTuber ya. Om David tuh cuman sekuter. Celebrity kurang terkenal. Obsesinya. Jadi jadi YouTuber tuh ya itu cuman for fun. Sebenernya Om David tuh mata pencariannya seperti teman-teman tahu ya. Om David tuh sebenernya full-timenya sebagai bankers. Terus part-timenya sebagai dosen. YouTuber juga sebagai part-timer. Jadi kalau teman-teman mau collab Om David seringkali gak ada jadwal yang pas schedule-nya. Jadi setiap mau datang Om David lagi gak bisa. Mau datang gak bisa. Lama-lama dianya mungkin kecewa gitu. Kok setiap mau datang gak bisa. Ya bukannya gak bisa. Karena gak mau. Siapa yang gak mau. Kita kan Om David orangnya suka banget berteman gitu. Temannya banyak. Ya kan Om David juga super suka berteman. Nambah relasi dan lain sebagainya. Masalahnya itu jadwalnya sering gak ketemu. Ditambah lagi farmnya Om David kan jauh ya di Bogor bukan di Jakarta. Sedangkan Om David kebanyakan di Jakarta kan agak susah. Udah susah jadwal waktunya. Susah ke farmnya karena beda kota. Yang terakhir itu COVID pandemic. Oh my God. Jadi jadwal-jadwal yang mau ketemu sama teman-teman YouTuber lainnya collab. Berantakan semua. Om David juga waktu itu mau diliput sama televisi ya. Cuman ya sama. Kondisinya seperti ini. Om David bilang akhirnya gak ketemu. Titiknya, jadwalnya. Karena dia mintanya weekday. Sedangkan Om David gak bisa weekday. Gagal. Seperti itu jawabannya. Lanjut. Tadi ada yang kemis nih ya. Tadi dari Kia.88 juga ada nanya. Apa perlu baby Suki dipuasain setiap seminggu sekali? Gak perlu. Kalau nanyanya Om David. Opini atau pendapatnya Om David tidak perlu. Buat apa? Gak perlu. Kalau dia emang gak mau makan dia gak makan sendiri. Dia kenyang dia gak makan sendiri. Ngapain dipuasain-puasain. Kecuali kamu pengen ngelatih dia. Untuk makan jenis makanan tertentu. Yang lebih baik daripada apa yang dia doyan. Misalnya dia tiap hari makan pelet. Kan tidak baik tuh. Mengandung protein yang tinggi. Mengandung pengawet. Mengandung pewarna. Kamu mau ngajarin dia makan sayur. Makan yang tinggi serat. Makan yang alami. Kamu puasain deh peletnya. Gitu. Oke. Lanjut. Satu lagi juga ada yang kemis nih. Dari Tedo. Sulkata 5 cm. Mau sampai 10 cm. Kira-kira berapa lama ya? Tergantung. Tergantung. Ada sulkata yang slow growth. Gak gede-gede. Udah 6 bulan. 8 bulan. Segitu-gitu aja. Tapi kalau yang normal-normal aja. Yang common itu. 5 ke 10 itu. Ya sekitaran setahun lah. 8 sampai 10 bulan. Sampai setahun. Biasanya nyampe dia 10 cm. Kalau dia rakus. doyan matang. Oke. David rasa sudah cukup. Videonya pasti sudah panjang. Thank you. Udah ngikutin channelnya Om David. Nanti Om David akan buka Q&A lagi. Tapi mungkin next time ya. Karena ini udah jadi 3 video. Q&A yang ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman lain. Yang gak sempat Om David jawab. Om David mohon maaf. Next time kita ngobrol lagi. Buka Q&A lagi. Thank you buat teman-teman yang setia. Sama channelnya Om David. Yang udah ngikutin Om David. Dari dulu sampai sekarang. Ya Om David gak bisa memberikan apa-apa. Selain mengucapkan rasa syukur. Dan terima kasih sebesar-besarnya buat kalian. Oke. Bye-bye. See you on next video. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.